Oke mas burur kembali lagi dengan karya di medica kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan spok stretcher ya nah ini barangnya barang ini kemudian ini ada shift band nya ya ini ada tiga ini satu dua tiga nah ini alatnya alatnya kemudian kita langsung ke cara penggunaannya ya Nah ini kita kita siapin dulu nih nah nih tidur tidur nah yang pertama untuk mengakut pasien ya Nah kita pasti dulu nih kita pasti dulu nih spoknya sesuai pasiennya ya ini karena karena ini udah sesuai jadi nggak bisa diubah kalau untuk dewasa kita tinggal mengatur ininya ya kita buka ininya nah kita tarik nah kemudian yang satu ini kita buka tarik nah kemudian kita atur ininya ya Hai ini pengaturan untuk orang dewasa ini nah ini sampai tiga ini lubangnya ini ya nah ini jadi bisa diatur nah ini nah ini panjangnya nah kemudian kita kemudian kita kunci tarik tarik kuasnya nah kita kunci terus tarik dulu nih kuasnya nah kita kunci nah ini udah udah sesuai sama pasiennya ya kemudian kita kemudian kita lepas sini ya sekopnya nah kita lepas sekopnya nah kemudian kita kita pasin ke pasiennya ya nah biar 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 ini ini buat penganjal ini contoh sebagai contoh aja nih kalau nggak pakai tempat penganjal ini kita kunci nah kemudian kita kunci ya nah ini nah kita tekan masukkan ini nah kita nah kita masukkan kuas-kuas bawahnya kenangga nah bawahnya nenggak nah bawah nenggak nah bawah nenggak nah kita kita kunci ya biar nah ini udah aman ya kemudian kita kalau udah aman kita angkat pasiennya ini eh oke kita pasang dulu nih sabuknya bagian atas tengah kemudian bawah ya nah kita pasang nah ini kita pasang ini nah ini kita pasukkan ini shift drumnya ya ada tiga ya ya coba-sobat ya nah ini kita masukkan nah gini nah kita sesuaikan pasiennya ya biar tidak terjatuh ya nah ini biar aman dan pastinya tidak terjatuh nah nah kita kasih pengaman dulu nah begini nah nah kita kasih pengaman dulu nah nah gini caranya nih nah kita pasin nah kalau udah ya kemudian kita angkat kita angkat pasiennya ya satu di sebelah sono dan satu di sebelah sini ya oke kita angkat nah gini caranya nih nah terus jalan sini nah oke kita kita turunin pelan-pelan nah oke nah 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 segitu aja nah sampai disini dulu cara menggunakan stop stressor semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuantik